Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh, maaf banget nih, tadi tiba-tiba ada orang gak jelas opening pake HP aku Mukanya emang mirip sih, tapi itu bukan Nabila yang asli Karena Nabila yang asli itu ada badaknya, oh enggak deh, enggak deh Nabila yang asli itu yang ini, yang bakal cerita ke kalian kali ini tentang perang yang udah lama banget kejadiannya Tepatnya pada hari ke-17 Ramadan di tahun lalu Oh bukan, bukan tahun lalu, tapi di tahun ke-2 Hijriah Tunggu dulu, sebelum aku mulai cerita ke kalian nih tentang perang badarnya Kayaknya monoton banget ya kalo misalnya gak ada musik selama cerita Jadi kita nyalain dulu kali ya musik ya Cukup tepuk tangan bisa langsung nyala Aduh Gimana ya yang megang sound? Ini mau cerita perang badar, masa musiknya kayak gini? Ganti-ganti Nah, ini baru sesuai Oke, karena musiknya udah ada, jadi kita langsung let's go simak cerita tentang perang badar Jadi dulu di sebuah burun pasir yang panas, bahkan panas banget kalo bisa dibilang lebih dari panasnya planet Bekasi Terjadilah sebuah perang yang terdokumentasikan abadi nih dalam sejarah Nah, perang ini tuh merupakan perang terbuka pertama kalinya antara kaum muslimin dengan kaum Quraish Mekah Perang yang menurut kalkulasi militer ini sangat mustahil kayak gak mungkin banget untuk dimenangi sama kaum muslimin Kenapa? Karena waktu itu kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini hanya berkekuatan 313 orang Dengan persenjataan yang jauh banget dari kata memadai Sedangkan kaum Quraish Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal berkekuatan seribu orang 700 ekor unta, 300 kuda Tambah lagi nih sama persenjataan yang super duper lengkap Tapi Nabi Muhammad SAW yang tau kalo misalnya kekuatan pasukannya emang kalah jauh Nggak langsung nyerah gitu aja Justru Nabi Muhammad ini langsung menyusun strategi yang bisa kita bilang sangat-sangat brilian Nah, setelah menyusun strategi Nabi Muhammad beserta para pasukannya ini Kemudian menuju lembah badar dan menduduki beberapa sumber air serta menimbun beberapa yang tersisa Nah, setelah menyusun strategi sedemikian rupa, akhirnya strategi itu berjalan dengan sangat mulus Waduh, kenapa bisa sangat mulus tuh? Karena kaum Quraish dari Mekah ini ternyata terpancing untuk mendekati lembah badar di mana pasukan muslimin berada Mereka datang dari arah timur Nah, sehingga sewaktu mereka berhadap-hadapan nih Waktu perang badar udah mau mulai Si kaum Quraish kan datangnya dari timur Matahari terbit dari timur Otomatis kaum Quraish tuh merasa silau banget nih sinar matahari paginya Kayak gitu Nah, ini juga merupakan salah satu strategi yang dirancang oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya Wah, gokil banget kan Sampai arah datangnya aja ditentuin loh Tapi, tapi, eh tapi Perang badar ini gak mungkin terjadi kayak begitu aja Maksudnya gak mungkin tiba-tiba terjadi Pasti ada penyebabnya Dan penyebabnya ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya Di mana Nabi Muhammad diusir dari Mekah Kenapa Nabi Muhammad diusir dari Mekah? Jadi gini Pada usianya yang ke-40 tahun Nabi Muhammad ini pertama kalinya menerima wahyu Sekaligus memulai masa kerosulannya Nah, ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad ini Ternyata sangat bertolak belakang sama kepercayaannya penduduk Mekah waktu itu Jadi, ya gimana enggak masyarakat Mekah itu menentang sangat keras adanya Ajaran Nabi Muhammad yang baru Masyarakatnya aja udah menentang keras Apalagi pemimpinnya Nah, salah satu pemimpin yang jadi garda terdepan untuk menentang Nabi Muhammad adalah Abu Jahal Cuman, Nabi Muhammad punya paman nih di Mekah yang namanya Abu Talib Di mana Abu Talib ini sangat disegani dan sangat dihormati oleh penduduk Mekah Para pemimpinnya juga sangat menghormati Abu Talib Makanya sewaktu Abu Talib masih hidup, Abu Jahal dan para pemimpin lainnya gak berani sedikit aja melukai Nabi Muhammad Mereka hanya berani untuk menegur Nabi Muhammad Kalau pakai bahasa kitanya kayak gini Udahan dong jangan nyebarin ajaran baru lagi Kayak gitu Kenapa mereka bilang kayak gitu ya? Karena mereka takut penduduk Mekah ini mengikuti ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Padahal ya, padahal waktu itu followers Nabi Muhammad di Mekah tuh cuman hitungan jari Gak nyampe yang ratus-ratusan Sepeninggalnya Abu Talib Sekepergiannya Abu Talib nih Abu Jahal beserta kaum Kurois yang lainnya semakin menjadi-jadi untuk meneror Nabi Muhammad Ya berbagai serangan yang bisa dibilang kasar mulai diterima sama Nabi Muhammad Tapi Nabi Muhammad ya cuman kayak gitu doang Enggak mempan Beliau tetap menyebarkan agama dan ajaran baru yang ia bawa Abu Jahal mikir nih Waduh teror aja enggak mempan ternyata Akhirnya Abu Jahal merencanakan pembunuhan dengan memanggil klan-klan yang ada di Mekah Tapi pembunuhan ini juga gagal gara-gara waktu mau ngebunuh Nabi Muhammad Yang ditemuin bukan Nabi Muhammad Malah Ali bin Abu Talib Akhirnya Allah kasih perintahlah kepada Nabi Muhammad Untuk udah ke Madinah aja Jadi Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini Pergilah ke Madinah Dari Mekah ke Madinah Dan peristiwa ini disebut dengan hijrah Sesampainya di Madinah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya disambut dengan sangat gembira Oleh kaum Ansor Mereka kenapa menyambut dengan sangat gembira gitu Kenapa penduduk disana menyambut dengan gembira Karena emang kaum Ansor ini dari awal sudah mengundang Nabi Muhammad Beserta para sahabatnya Untuk udah pindah aja ke Madinah Gara-gara di Mekah itu udah gak aman buat mereka Kayak gitu Ya akhirnya penduduk Madinah yang udah Menjadi muslim Menyediakan kebutuhan Nabi Muhammad Beserta para sahabatnya Dan para sahabat Nabi Muhammad yang ikut hijrah ke Madinah Disebut dengan kaum Muhajirin Lalu setelah beberapa lama di Madinah Nabi Muhammad beserta para sahabatnya Mulai melancarkan gosu terhadap Kafila dagang milik Royce Mekah Apa sih gosu? Jadi gosu itu merupakan Suatu bentuk pertahanan hidup Dengan cara atau dengan target utama Mengambil harta benda Dan hewan ternak Kenapa sih gosu ini dilancarkan? Emangnya gak sadis ya? Emangnya gak jahat ya Ambil hewan ternak sama barang dagang? Enggak Karena kaum Quraish Mekah juga melakukan hal yang sama Padahal kaum muslimin ketika kaum muslim hijrah ke Madinah Jadi kaum Quraish Mekah ini Waktu kaum muslim hijrah ke Madinah Ngambilin harta bendanya milik kaum muslim Hingga pada akhir bulan Rajab Tahun kedua hijriyah Kafila dagang milik Abu Sufyan ini Dari Syam mau ke Mekah Melewati dekat Madinah Diseranglah sama kaum muslimin Tapi kafila dagang milik Abu Sufyan ini Masih berhasil lolos Dan sempet-sempetnya nih Sempet-sempetnya Abu Sufyan ini mengirimkan orang ke Mekah Untuk meminta bantuan Nah orang-orang di Mekah yang gak denger Ada kabar kayak gitu Langsung kesel Langsung geram Dan meresponnya dengan Mengirimkan pasukan perang Ya terjadilah perang badar Pada hari ke-17 Ramadan Tahun kedua hijriyah Antara kaum muslimin Dengan kaum kurois Yang dalam jumlah orang Dan persenjataan lebih unggul Dibandingkan kaum muslimin Dalam perang tersebut Dalam kaum muslim Ada tiga orang sahabat Yang kelak menjadi pemimpin umat muslim Abu Bakar Umar bin Khattab Dan Ali bin Abil Qalib Nah perang dimulai dengan Pertarungan kecil terlebih dahulu Dimana masing-masing kubu Mengirimkan perwakilannya Dengan kaum muslimin Mengirimkan perwakilan Hamzah Ali bin Abil Qalib Dan Ubaidah Sedangkan kurois Mekah Mengirimkan Utbah Syaibah Dan Walid bin Utbah Duel satu lawan satu dimulai Dan pada akhirnya Perwakilan tiga orang dari Mekah Meninggal semua Dan dari perwakilan kaum muslimin Yang terluka berat Hanya satu Yaitu Ubaidah Sehingga tidak bisa ikut Dalam peperangan besar Dan perang besar pun dimulai Jadi kaum muslimin ini terbagi Menjadi tiga bagian Yaitu kanan Tengah Dan kiri Mereka tuh bertempur Dengan berjaga jarak Sambil menghunuskan Anak-anak panah Mereka tuh Rapi gitu Perangnya terkoordinir Di bawah perintah Nabi Muhammad Sedangkan nih Dari kaum kurois Aduh Berantakan banget Mereka tuh Masing-masing pembimbing klannya Malah membawa anak buahnya Tanpa menghiraukan Klan-klan yang lainnya Pasukan kurois Mekah Akhirnya tercerai berai Dan berhasil dipukul mundur Oleh kaum muslimin Nah kaum kurois disini Menerita kerugian yang Sangat besar Serta banyaknya pemimpin Klan dari kaum kurois Mekah Ini yang meninggal Seperti Abu Jahal Dan Umayyah Tapi walaupun nih Kaum muslim udah menang telak Nabi Muhammad Nggak mengizinkan Sama sekali Kaum muslimin Untuk membantai Kaum kurois dari Mekah Yang terluka dalam peperangan Akhirnya diobati Dan segera ditangani Sedangkan tawanan perang Sedangkan mereka Kaum kurois Mekah Yang menjadi tawanan perang Diperlakukan dengan Sangat baik Wah Akhlaknya emang Nah Kemenangan dalam perang Badar ini Membuat kaum muslimin Semakin diperhitungkan Sebagai kekuatan baru Di Jazirah Arab Sekaligus memperkuat Otoritas Nabi Muhammad Sebagai pemimpin Dari berbagai golongan Yang ada di Madinah Kala itu Yeay Alhamdulillah Cerita tentang perang Badarnya Udah selesai nih Berarti berakhir juga Pertemuan kita Pada video kali ini Dan Mohon maaf Dan mohon dimaklumi Atas segala kekurangan Yang sudah tersaji Dalam cerita Dan video kali ini Semoga Dapat dimaklumi Dan semoga Kita juga bisa berjumpa Di lain waktu Saya Nabila Putri Alivia Dari kelas 12 Mipadua Izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati